Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini adalah kebun singkong saya ya ada yang warna men juga teman-teman disini saya mau memetik daun pisang ya daun pisang ditawani tuh sopek-sopek ya teman-teman karena kena angin dan ini adalah bunga buah teman-teman wah loh mata apa teman-teman selamatik daun pisang itu ya susah teman-teman saya matikan gambarnya dulu itu dia teman-teman pisang awak ya menurut saya itu pisang awak atau pisang bandung ya bisa dibikin macam-macam nanti saya membuat lemet ya atau timus teman-teman dari singkong lanjut teman-teman untuk menghasilkan daunnya supaya tidak mudah sobek teman-teman ya saya jemur sebentar ya di sini sama mentik tiga teman-teman daun pisangnya tuh tidak besar-besar ya teman-teman harus dijemput dulu supaya tidak mudah sobek ya teman-teman lanjut teman-teman ini dia teman-teman daunnya sudah saya laretin ya terus sudah saya lap dan sudah saya potong-potong ya teman-teman sudah saya ituin di sini saya mau membuat timus atau lemet ya di sini saya menggunakan pisang pisang bandung ya teman-teman sepotong kecil-kecil ya teman-teman dan ini adalah singkong teman-teman singkong sudah saya parut ya saya taruh freezer biar awet ya jadi kalau pengen kita tinggal ngambil ya teman-teman jadi ini adalah tepung kanji teman-teman buat campuran ya tepung kanji dan saya menggunakan gula bubuk ya gula bubuk merah saya menggunakan gula bubuk merah teman-teman ini dia teman-teman singkongnya ya singkongnya kalau singkongnya mengandung air boleh diperas ya teman-teman ini tidak mengandung air lalu disini saya mau kasih sedikit gula pasir ya teman-teman gula pasir saya menggunakan kumpulan gula bubuk ini adalah gula bubuk sepaiwan ya teman-teman jadi saya campurkan saja ya gula merah di sini susah ya teman-teman jadi apa adanya saja ya saya membuat timus disini saya menggunakan kelapa parut kering ya teman-teman sesuai selera saja ya karena kalau di ini disitu banyak ya teman-teman boleh menggunakan yang banyak ya ini saya menggunakan kelapa parut kering ya kira-kira saja ya teman-teman saya menggunakan tangan saja ya biar mudah mengaduk-aduknya jangan lupa tangannya dicuci bersih dulu ya teman-teman kalau ada dikasih vanili ya teman-teman saya tidak ada vanili saya menggunakan rasa pandan saya kasih sedikit garam ya teman-teman sedikit garam dan karena saya tidak ada vanili saya kasih menggunakan kol warna ya rasa pandan ya teman-teman sedikit garam kita aduk-aduk sampai rata ya karena nggak ada vanili saya pelan-pelan dulu ya saya kurangin dulu takutnya kebanyakan karena kalau kebanyakan takutnya tidak bagus ya teman-teman saya kurangin ya bawahnya harum sekali teman-teman harum sekali ada kaduk sampai rata ya teman-teman lalu saya tambahkan tepung kanji ya teman-teman biar lebih itu teman-teman lebih penyal ya lanjut kita aduk-aduk sampai rata teman-teman lanjut kita bungkusin dan saya menggunakan pisang ya dalannya saya isi dengan pisang teman-teman lanjut ini ya teman-teman saya menggunakan tangan saksi ya teman-teman ini daunnya pisang timur saya bungkus daun ya karena sudah dijemur ya teman-teman jadi tidak mudah sobek ya jadi teman-teman kecil-kecil saja karena daunnya juga kecil-kecil ya teman-teman kecil-kecil akan lebih nikmat ya teman-teman ya bungkus lemet ya teman-teman jangan lupa juga nanti berbagi sama teman-teman akan terasa lebih nikmat ya lebih enak sekali ya teman-teman cara membuat lemet teman-teman ini sudah lama sekali saya tidak membuat lemet ya terima kasih teman-teman jangan lupa like share komen dan subscribe-nya ya teman-teman terima kasih dan ini nanti saya bungkusnya itu di itu teman-teman di Tienko ya Tienko itu buat bungkus ya tapi menggunakan listrik ya teman-teman saya kasih pisang tidak dikasih pisang pun boleh ya teman-teman ya jadi nanti akan lebih nikmat sekali ini adalah kue dari singkong ya teman-teman dan nanti saya juga akan kasih ke orang taiwan ya teman-teman depan rumahku itu tetanggaku itu dia juga orang taiwan saya mau kasih tau dia singkong itu bisa dibikin macam-macam ya teman-teman nanti saya tanya dia sama dia enak apa tidak ya ini daunnya jelek ya teman-teman jadi saya dobel ya daunnya jelek karena disini daunnya tuh dobelnya tuh sangat mahal ya teman-teman tapi Alhamdulillah di tempat saya sini saya tidak membelinya ya dan singkong pun saya menanam sendiri ya menggunakan tangan akan lebih mudah teman-teman terima kasih teman-teman selamat mencoba ya kita disukuri teman-teman ya disini saya di daerah taiwan tapi di bagian kampung Alhamdulillah ya teman-teman ini tuh orang Indonesia sangat menyukai ini ya teman-teman terima kasih teman-teman terima kasih yang sudah mendukung channel saya semoga kalian semuanya juga makin sukses ya teman-teman ya dan yang baru menemukan channel saya terima kasih selamat selamat kenal ya teman-teman saya dari Cilacap ya semoga kita semua menjadi orang yang sukses teman-teman terima kasih teman-teman saya lanjut membungkusin dan dikukus ya teman-teman sambil bungkusin lemet menggunakan warna rasa pandan ya karena saya tidak ada family jadi harum sekali manisnya sesuai selera ya teman-teman disini saya tidak suka terlalu manis ya kita bungkusin lemet teman-teman terima kasih sudah menonton video saya ke TKW Taiwan membuat lemet enak loh teman-teman sedikit akan lebih nikmat teman-teman daunnya disini tuh sangat kecil-kecil sekali ya disini tuh daunnya tuh kalau pohonnya tinggi tuh ya sobek-sobek ya karena kena angin jadi daunnya tuh sangat kecil-kecil tapi sangat bermanfaat ya aku disini sudah 2 tahun lebih ya teman-teman tapi betah ya meskipun di daerah kampung dan saya pun tidak ada tidak libur ya teman-teman karena libur disini tuh jauh dari stasiun ya jadi engkosnya tuh sangat mahal sekali jadi sayang ya uangnya masing-masing buat jajanan anak-anak di rumah ini saya coba kasihkan ke kakek buat menjepin singkong bisa dibikin kue ya terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman lanjut nanti sudah matang ya ini sudah selesai teman-teman ini mau saya kukus ya kita kukus kita masak sampai matang teman-teman ini dia teman-teman sudah matang mari kita icip-icip teman-teman lemetnya ini dia teman-teman lemet atau timusnya sudah matang ya mari kita makan teman-teman selamat mencoba ya mari kita makan lemet atau timus ya dan ini saya mau cobain saya sedulur saya dapat semuanya panas ini baru ngangkat sedulur ya jadi seperti ini saya double menggunakan daun teman-teman biar tidak terlalu panas ya mari kita makan teman-teman tenyal teman-teman ya hmmm manisnya sedang ya karena saya tidak suka terlalu manis selamat mencoba rasanya nikmat sekali sudah lama tidak makan teman-teman timus atau lemet ya oke sedulur mari kita makan lemet lemet sedulur kue dari singkong tahan mantep sekali lemet ya kue dari singkong daunnya bimusnya ya nikmatnya luar biasa selamat mencoba 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 selamat mencoba